Anak Raja Wali, Jilid 33. Angin yang berkesiuran di sisi telinga Kotai pun dirasakan sangat keras sekali. Namun Kotai yang sudah penasaran tidak mau melepaskan gadis tersebut begitu saja, dia mengejarnya terus dengan cepat. Tetapi, ada kelemahan pada Kotai. Dia kurang begitu mengenal keadaan di sekitar tempat tersebut, karenanya tidak jarang dia kehilangan jejak gadis tersebut. Cuma saja disebabkan Kotai memang memiliki ginkeng yang tinggi dan juga pendengaran dan penglihatannya memang tajam, maka dia berhasil menemui jejak gadis itu dan mengejar terus. Gadis itu rupanya memang mengenal baik sekali keadaan di puncak Gunung Hengsan, dia dapat berlari ke sana kemari dengan gesitnya dan malah telah berusaha berlari ke tempat-tempat yang sukar untuk dilalui. Tidak jarang gadis itu pun lari melewati jurang-jurang yang licin dan berbahaya. Namun disebabkan ginkeng Kotai memang telah tinggi, dia bisa mengejarnya terus. Semakin lama gadis itu jadi semakin gugup. Memang sekarang ini dia belum terkejar, hanya terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Tetapi jika nanti Kotai mengejarnya terus, tentu jarak pisah mereka semakin pendek juga, berarti akhirnya gadis itu akan terkejar. Andai kata tidak terkejar pun, ia akan menjadi serba salah, karena ia harus berlari-lari terus menjauhi diri dari Kotai. Karena melihat Kotai masih mengejarnya terus, dan mengetahui Kotai tidak akan melepaskannya, di mana gadis itu pun merasa biarpun dia berlari setengah harian, tidak mungkin dia bisa melepaskan diri dari Kotai. Maka dia telah berhenti berlari. Dia berdiri tegak dan menantikan Kotai. Mukanya yang cantik tampak memerah memperlihatkan kegusaran dan kemarahan bercampur ke mendungkolan. Kotai tiba cepat sekali. Dia pun telah berhenti mengejarnya. Hanya saja, Matthew Kotai tidak lekang mengawasi wajah gadis itu yang cantik jelita. Apa maksudmu mengikuti aku terus bentak gadis itu dengan suara yang nyaring merdu? Walaupun marah, wajahnya malah kian cantik juga dengan pipi yang memerah seperti apel. Kotai seperti tersadar dari kesimanya, maka dia merangkapkan serasang tangannya, membungkuk memberi hormat. Maaf, maaf, bukan Siow teh hendak mengikuti Ona terus-menerus. Tetapi, tetapi dan Kotai tidak meneruskan perkataannya. Dia telah mengawasi gadis itu beberapa saat lamanya. Tampaknya apa yang ingin diutarakannya itu sulit dilontarkan dari mulutnya. Tetapi apa? Sudah jelas Engkau selalu membuntuti aku kata gadis itu, tetap memperlihatkan bahwa dia marah. Kotai diam-diam membatin di dalam hatinya, hem, Engkau sejak tadi mengikuti aku, main kucing-kucingan, dan berusaha mengikuti aku terus-menerus tanpa ingin meninggalkan jejak, juga tidak mau memperlihatkan diri. Sekarang setelah tertangkap basah, Engkau justru telah membalikan bahwa akulah yang kau tuduh sebagai orang yang membuntuti kau selalu. Tetapi Kotai tidak mendongkol, malah tampak saat itu dia masih tidak habis-habisnya mengagumi akan kecantikan paras muka gadis itu. Demikian cantik dengan tubuh yang memiliki potongan sangat baik dan indah sekali. Nona, sesungguhnya aku tidak memiliki maksud mengikutimu, tetapi tadi Nonalah yang mengikuti aku dengan care sembunyi-sembunyi, cukup jauh Nona telah mengikuti aku. Dan sekarang, setelah aku mengetahui siapa orang yang mengikuti aku, apakah aku ini bersalah? Bukankah Nona berusaha meloloskan diri dariku dan karena tidak dapat melepaskan diri dari kejaranku, berbalik Nona menjadi marah. Waktu mereka berkata begitu, Kotai tersenyum manis sekali, sabar dan sama sekali dia tidak merasa tersinggung oleh sikap gadis itu. Pipi gadis cantik itu berubah semakin memerah. Disanggapi seperti itu dia jadi tambah marah. Dari malu dia menjadi marah, dan sekarang kemarahannya itu jadi dimuntahkannya, katanya, engkau jangan sembarangan menuduh kepada aku. Siapa yang telah mengikuti dirimu secara sembunyi-sembunyi? Kotai tersenyum, sabar Nona, bukankah memang benar tadi Nona telah mengikuti aku secara sembunyi-sembunyi, sampai akhirnya aku berhasil untuk menjebakmu, sehingga aku mengetahui bahwa engkau lah yang telah mengikuti aku. Muka gadis itu tambah merah, dia bilang, pemuda kurang ajar, mulutmu terlalu jahat. Sambil berkatap penuh kemarahan, si gadis itu melompat sambil menggerakkan tangan kanannya yang dilonjorkan ke depan akan menampar Kotai. Namun Kotai hanya berkelit belaka, dia tidak menangkis atau membalas menyerang. Sabar Nona, tidak baik menuruti kemarahan hati kata Kotai. Kita pun sebelumnya tidak saling kenal. Dan ku kira, Nona pun tidak mengandung maksud apa-apa mengikuti aku secara sembunyi-sembunyi begitu, bukan? Gadis itu melihat tamparannya mengenai tempat kosong, jadi tambah penasaran. Hem, engkau rupanya memiliki kepandayan sehingga kau anggap bisa menghina diriku, heh dan dia telah menyerang lagi. Kini gerakan dari tubuh si gadis bukan gerakan sembarangan, karena dia bukan hanya sekedar ingin menempeleng Kotai, melainkan dia telah menyerang dengan kepalan tangannya yang mengandung tenaga luakang sangat hebat. Dengan begitu, Kotai juga tidak berani bersikap meremahkan lagi, karena telah dilihatnya bahwa gadis ini menyerangnya dengan pukulan yang bersungguh-sungguh. Maka dari itu, Kotai cepat-cepat telah mengelak. Namun dua kali beruntun gadis tersebut telah menyerang pula. Kotai beruntun berkelit dan menangkis dengan mudah. Tangkisannya membuat gadis jadi tambah marah, karena dia merasakan tangannya yang tertangkis oleh tangan Kotai jadi sakit sekali. Dia jadi tambah berang dan marah, tangan kiri dan tangan kanannya bergerak sangat cepat sekali, berulang kali dia telah menghantam. Kepandaian gadis itu tinggi sekali, entah dia murid siapa diam-diam Kotai berpikir di dalam hati, hanya adatnya benar-benar aneh. Jelas dia yang bersalah, telah membuntuti aku secara sembunyi-sembunyi, justru dia yang sekarang marah dan menuduh aku yang telah mengikutinya, sungguh ku koai. Sungguh aneh sekali. Dan Kotai juga tidak boleh berayal. Dia harus bergerak gesit buat menyelamatkan dirinya kalau memang tidak mau menjadi korban pukulan dari gadis itu. Karena tubuhnya telah berkelebat ke sana kemari dengan lincah sekali, setiap serangannya pada gadis itu hanya menggertak belaka, agar gadis itu membatalkan pukulannya. Gadis itu melihat beberapa kali pukulan tangannya tidak juga mengenai sasarannya, dan selalu dapat dihindarkan dengan mudah oleh Kotai, membuatnya jadi tambah penasaran. Namun di hatinya timbul, perasaan kagum. Gadis itu melihat Kotai pun berusia belum begitu tua, baru sekitar 20 tahun lebih. Namun kepandainya demikian tinggi. Maka dari itu, gadis itu diam-diam jadi tergerak hatinya, dia pun berpikir. Dia sangat sabar, memang sebenarnya aku yang telah membuntutinya, tetapi dia seperti hendak mengejeku, seperti juga aku ini tidak mungkin bisa merubuhkannya. Dia seperti tidak memandang sebelah mata pada kepandaianku. Karena berpikir begitu, perasaan kagum yang telah timbul di hatinya, segera juga tersinkir. Dan dia pun telah berseru nyaring. Kemudian memergunakan jurus-jurus ilmu pukulan tangan kosong yang jauh lebih kuat dan hebat, di samping kedua tangannya menyambar-nyambar semakin cepat dan sebat, ke bagian-bagian yang berbahaya di tubuh Kotai. Sedangkan Kotai semakin lama harus bergerak semakin gesit kalau memang tidak mau terserang oleh pukulan si gadis. Dia pun diam-diam mengagumi gadis ini. Pasti gadis ini murid dari seorang tokoh sakti, karena walaupun usianya masih demikian muda, toh dia dapat memiliki kepandaian yang tinggi seperti ini, hanya saja, dia seorang gadis yang sulit diajak bicara. Begitulah, tubuh Kotai dan gadis itu telah berkelebat-kelebat ke sana kemari dengan lincah sekali. Mereka telah mengeluarkan jurus-jurus simpanannya yang dianggap hebat, karena itu, tampak Kotai dan gadis tersebut semakin lama terlibat dalam pertempuran semakin seru. Benar, memang Kotai sama sekali tidak memiliki maksud hendak mencelakai gadis itu dan mempergunakan tenaganya setengah-setengah dengan hati yang sangat bimbang. Namun gadis itu sendiri terlalu mendesaknya, yang membuat Kotai akhirnya harus mengeluarkan seluruh kepandainya juga. Dengan demikian mereka bertempur semakin seru saja. Di waktu itu terlihat Kotai berulang kali telah menyingkirkan diri dan berusaha membujuk gadis itu untuk menghentikan penyerangannya. Marilah kita bicara dulu. Kita toh bukannya yang harus bertempur mempertaruhkan jiwa? Bukankah kita baru saja bertemu? Bagaimana jika aku sampai salah turun tangan dan melukaimu membujuk Kotai? Namun gadis itu benar-benar memiliki perangai yang aneh. Mendengar bujukan Kotai itu, ia malah menjadi tambah penasaran dan marah. Hem, kau kira aku takut padamu? Apakah kau memang tidak memandang sebelah mata terhadap kepandaianku ini? Lihatlah aku akan mempertihatkan kepadamu, bukan aku yang akan dapat kau lukai, tetapi justru engkau yang akanku lukai. Selesai berkata begitu, cepat sekali gadis tersebut memperhebat serangannya, supasang tangannya bergerak semakin gencar. Malah kekuatan tenaga serangannya itu semakin mendesak hebat kepada Kotai, sehingga angin menderu-deru di sekeliling mereka. Kotai terkejut juga melihat gadis itu merubah Kero menyerangnya, di mana tangannya itu tambah berbahaya juga. Setiap jurus yang dipergunakannya selalu mengancam bagian-bagian yang bisa mendatangkan celaka buatnya, maka terpaksa Kotai harus mengeluarkan juga kepandainya yang lebih tinggi untuk mempertahankan diri. Hem, dia mengatakan khawatir melukai aku. Dengan berkata begitu, ia benar-benar tidak memandang sebelah mata padaku. Waktu itu gadis tersebut sambil mendesak Kotai juga berpikir, aku akan memperlihatkan kepadanya bahwa aku bukan sebangsa manusia yang mudah untuk diperhina olehnya. Setelah berpikir begitu, gadis itu malah telah mengempos semangatnya, dia telah mendesak Kotai bertambah hebat. Semangat bertempurnya semakin tinggi, di mana dia berusaha memergunakan semua jurus-jurusnya yang benar-benar hebat, yang akan mempercepat waktu merubuhkan lawannya. Gadis ini bersungguh-sungguh dalam menyerangku. Ilmu silatnya tinggi sekali, ilmu pukulan tangan kosongnya juga sangat lihai. Murid siapakah gadis ini? Ilmunya itu berasal dari aliran lurus dan bersih, tidak memperlihatkan kesesatan dan mungkin dia marah kepadaku karena dia salah paham. Begitulah. Kotai selalu diliputi oleh tanda tanya di dalam hatinya. Semakin lama bertempur, sehingga semakin banyak dia memiliki kesempatan melihat kecantikan paras muka gadis yang menjadi lawannya itu. Melihat sepasang alis yang melengkung sangat tipis dan indah, metu yang tampak hitam jeli, dan hidung yang bangir, dengan bibir yang tipis memerah segar, dan kulit pipi yang putih halus, dengan bentuk tubuhnya yang elok indah. Hai, benar-benar gadis yang tengah menjadi lawannya ini merupakan seorang gadis yang sangat cantik elok rupawan, dan juga akan menggentarkan hati. Walaupun Kotai bertempur dengan memergunakan tenaga dalam yang kuat dan juga setiap jurus ilmu pukulannya merupakan pukulan yang berbahaya sekali, toh dia tidak bersungguh hati. Karena dia merasa sayang sekali kalau sampai melukai kulit yang begitu putih halus dan indah. Di samping itu, juga dia tidak sampai hati jika melukai gadis tersebut. Betapa cantiknya gadis yang menjadi lawannya itu, dan betapa halus kulitnya. Jika sampai dia mempersakiti gadis tersebut, inilah yang tidak diinginkan oleh Kotai. Hanya saja, disebabkan keragu-raguannya itu, membuat Kotai banyak sekali melakukan kesalahan. Dia juga telah beberapa kali hampir terpukul oleh tangan si gadis tersebut. Hanya saja disebabkan Kotai memiliki ginkeng yang tinggi, menyebabkan dia selalu masih bisa menyelamatkan dirinya. Dalam keadaan seperti ini, si gadis tersebut malah semakin penasaran. Sikap mengalah dari Kotai malah dianggapnya sebagai sikap meremahkan dan menghinanya, karena itu dan menyerang semakin hebat. Sedangkan Kotai semakin lama jadi semakin tidak gembira melayani gadis tersebut, karena dia kuatir kesalahan tangan dan melukai gadis itu. Hal ini menyebabkan Kotai pun berulang kali telah berusaha membujuk agar gadis itu menghentikan penyerangannya. Namun gadis itu tidak mempedulikannya, dia telah merangsek terus dengan pukulan-pukulan yang mengandung maut. Malah gadis itu dengan semangat yang semakin menyala-nyala bernafsu sekali untuk merubuhkan Kotai. Pertempuran di antara mereka berdua berlangsung sampai puluhan jurus lagi, namun sejauh itu belum ada tanda-tanda bahwa salah seorang di antara mereka akan ada yang kalah. Walaupun memang Kotai mengalah dan tidak jarang menyebabkan Kotai seperti juga terdersak, toh dia bisa bertahan dengan baik, sehingga dia bisa melayani gadis itu terus. Si gadis yang telah penasaran bukan main tidak bisa merubuhkan Kotai, jadi habis sabar. Setelah gagal menyerang sekali lagi dengan kepalan tangan kanannya, dia kemudian melompat mundur. Kotai menduga bahwa gadis itu ingin menyudahi pertempuran di antara mereka. Hati Kotai jadi girang, dia berseru nyaring sambil katanya, bagus, memang ada baiknya jika kita bicara secara baik-baik. Tetapi baru saja Kotai berkata sampai di situ, justru di saat itu si gadis telah mencabut pedangnya dari balik kunya yang berwarna hijau, dan pedang itu dikibaskannya. Cabutlah senjatamu, mari kita main-main dengan senjata tajam. Hem, mulutmu yang kurang ajar dan ceriwis itu harus diberikan ganjaran. Waktu berkata begitu, masih tampak jelas gadis ini diliputi penasaran, kemendongkolan dan kemarahan, juga sikapnya sangat gagah. Seorang gadis cantik jelita, dengan pedang di tangan kanan, dan berdiri tegak, dengan sepasang metu yang indah terbuka lebar-lebar, dan juga bibir yang dimonyongkan mengandung kemarahan, sungguh merupakan sikap yang gagah sekali. Kotai tertegun. Nona, apakah engkau telah memikirkan kemungkinan kecelakaan yang bisa ditimbulkan dari senjata tajam itu? Tidak baik kita main-main dengan senjata tajam, karena jika aku kesalahan tangan, tentu akan melukaimu Kotai berusaha membujuknya. Akan tetapi dia gagal. Bukannya gadis itu menerima anjurannya agar mereka berhenti bertempur, malah mereka tampaknya akan terlibat dalam pertempuran yang lebih seru lagi, di mana tampak gadis itu telah menggerakkan pedangnya untuk mulai menikam. Gerakan dari pedang gadis itu sangat cepat sekali, dan juga arah yang diincarnya itu merupakan arah yang bisa membawa kematian buat Kotai kalau saja dia terlambat mengelakkan diri dari terjangan pedang yang menikam ke arah ulu hatinya. Cepat-cepat Kotai melompat mundur, karena memang di waktu itu dilihatnya dirinya sudah tak diberi kesempatan lagi buat bicara membujuk gadis itu. Yang mengherankan Kotai, justru jurus-jurus yang dipergunakan oleh gadis tersebut merupakan jurus ilmu pedang yang sangat ampuh sekali, seakan juga pernah melihat jurus-jurus ilmu pedang itu. Walaupun terdapat banyak sekali perubahan pada jurus-jurus tersebut, Kotai tidak sempat berpikir terlalu lama, karena waktu itu dia telah melihatnya bahwa semakin lama serangan pedang gadis tersebut semakin gencar. Karena itu, dia telah berusaha mengeluarkan juga ketangkasannya. Sepasang tangan Kotai menyambar-nyambar mengancam akan menyerang bagian yang berbahaya di tubuh si gadis. Dan usahanya itu memang berhasil cukup baik, gadis itu tidak bisa terlalu merangsak padanya. Dalam keadaan demikian terlihatlah bahwa Kotai tidak tinggal diam. Setelah gadis itu melompat mundur, dia pun mencabut pedangnya dan kemudian menghadapi gadis itu dengan pedangnya. Sinar pedang berkelebat-kelebat ke sana kemari dengan cepat sekali, seperti juga dua ekor naga yang tengah memperebutkan mutiara. Sedangkan sinar pedang Kotai yang berwarna kuning ke biru-biruan, menunjukkan bahwa itulah pedang yang sangat baik dan bagus, telah bergulung-gulung berusaha membendung tikaman dari pedang si gadis. Tetapi pedang si gadis rupanya tidak kurang berbahayanya, seperti juga singa yang tengah mengamuk. Sinar pedang yang putih bagaikan salju telah menyambar berkelebat-kelebat ke sana kemari mengincar bagian-bagian yang mematikan di tubuh Kotai. Walaupun Kotai mengeluarkan ilmu pedangnya, toh dia bersikap hati-hati sekali dalam mengerakan pedangnya. Karena sekali saja dia kesalahan tangan, niscaya akan melukai gadis itu, dan inilah yang tidak diinginkannya. Maka, dia selalu berusaha menahan pedangnya. Kalau saja pedangnya itu meluncur akan menikam dada dari si gadis, paha dan bagian lainnya. Dengan demikian, itu merupakan suatu keuntungan bagi si gadis, karena sikap mengalah dari Kotai bisa dimanfaatkannya. Dia telah merangsek semakin gencar dan hebat. Tampak dia telah mempergunakan jurus-jurus ilmu pedang Giyoklik Yamhoat, yang merupakan ilmu pedang yang memiliki banyak sekali perubahan-perubahannya di sana-sini, sehingga sukar sekali diketahui ke arah mana sasaran yang sebenarnya diincar gadis tersebut. Memang semakin lama Kotai menghadapi kesukaran yang cukup berat, karena dia sudah tidak bisa main-main lagi. Dia harus menghadapi gadis itu dengan seluruh kepandainya untuk menandingi ilmu pedang Giyoklik Yamhoatnya si gadis yang luar biasa. Sehingga mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran yang seru sekali. Kotai juga telah berpikir, jika memang aku berlaku setengah hati, niscaya akan menyebabkan dia lebih ganas menyerangku. Dengan demikian tentu akan membuat dia lebih gencar lagi menikamku, aku harus menghadapinya dengan penuh perhatian dan berusaha menundukannya. Karena berpikir begitu, cepat sekali Kotai telah merubah kera bersilatnya. Pedangnya telah berkelebat-kelebat dengan sebatnya, di mana selain dia menangkis, juga dia telah berusaha membalas menyerang. Dengan demikian, pedangnya itu telah berkelebat-kelebat bagaikan seekor naga yang luncur ke sana kemari melingkar dengan segala keganasan dan kedasyatannya. Dalam keadaan seperti ini memang telah membuat gadis itu terdesak juga sedikit, di mana dia tidak bisa menyerang terlalu gencar. Si gadis jadi tambah penasaran, dia telah berseru nyaring, di mana pedangnya itu berkelebat-kelebat dengan cepat sekali, berusaha untuk menikam bagian-bagian yang mematikan di tubuh Kotai. Begitulah, setelah bertempur sekian puluh jurus, terlihat mereka seperti juga berimbang, ilmu pedang mereka seperti juga setingkat. Malah tampak Kotai telah mulai menyerang lagi dengan pedangnya itu cepat sekali, dia berusaha menindih ilmu pedang dari si gadis. Dan dalam keadaan seperti itulah segera juga tampak bahwa gadis itu mulai terdesak sedikit demi sedikit. Gadis itu menyadarinya bahwa Kotai memang sangat tinggi sekali kepandainya dan merupakan lawan yang cukup berat. Juga Kotai diakuinya sebagai pemuda yang memiliki ilmu pedang yang tangguh sekali. Dalam keadaan seperti inilah, terlihat bahwa Kotai sangat dikaguminya, namun rasa kagumnya itu tertindih oleh rasa marahnya, karena itu dia telah memandang dengan mati yang terbuka lebar-lebar, tiba-tiba dia berseru nyaring sekali dan kemudian menyerang lagi dengan pedangnya. Tikaman-tikaman yang dilancarkannya itu merupakan tikaman yang sangat hebat, berbeda dengan serangannya yang sebelumnya, karena dia telah mempergunakan jurus-jurus inti ilmu pedang Giyokli Kiam Hoat. Diam-diam Kotai telah mengeluh di dalam hatinya, karena dia mengetahui, jika mereka bertempur dengan Keru seperti itu, niscaya akan membuatnya jadi terdesak terus, dan akhirnya terlibat dalam pertempuran yang berkelanjangan. Dan akan membuat mereka jadi bercelaka jika saja Kotai telah mengambil tindakan yang keras. Di waktu itulah, dengan cepat Kotai telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah melesat ke belakang menjauhi gadis itu. Dia telah berseru, hentikan, hentikan. Tetapi gadis itu bukannya berhenti menyerang, dia menjejakan kedua kakinya melompat mengejarnya. Malah gadis itu telah berseru, sebelum aku bisa menyobakan mulutmu yang kurang ajar itu, maka tidak akan mau sudah. Setelah berkata begitu, pedang gadis itu bergerak lagi dengan sebat, dia telah menikam tidak hentinya. Setiap tikaman itu mengandung maut dan memaksa Kotai harus menangkis atau mengelahkan diri. Sedangkan Kotai berulang kali melompat mundur lagi, karena memang tidak mau terlibat dalam pertempuran yang berlarut-larut. Dan juga, di saat-saat seperti ini, Kotai terus juga berusaha menyadarkan si gadis, bahwa di antara mereka tidak tersangkut suatu apapun juga. Tetapi melihat gadis itu masih saja menyerangnya, akhirnya habislah kesabaran Kotai. Dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya tahu-tahu mencelat ke tengah udara, kemudian tubuhnya itu berputar-putar di tengah udara dengan gerakan yang manis sekali. Di saat pedang gadis itu menyambar ke arah pahanya, cepat sekali pedang Kotai telah menyambar menangkisnya. Tangkisan yang dilakukan oleh Kotai telah menyebabkan pedang gadis itu jadi tergetar keras. Dan kemudian gadis itu melompat mundur sebab telapak tangannya dirasakan sangat pedih sekali, seperti juga kulit telapak tangannya pecah, akibat kuatnya benturan yang terjadi itu. Begitulah, kedua orang ini bertempur dengan pedang mereka menyambar-nyambar hebat kesana kemari bagaikan dua gulungan sinar yang menyerupai sepasang naga yang tengah bertempur dengan dasyat. Dalam keadaan seperti itu, terlihat betapapun juga, memang kepandayan Kotai menang setingkat dari gadis itu, dan di waktu Kotai telah mengeluarkan seluruh kepandayan ilmu kiam hoatnya, maka di waktu itulah dia telah dapat mendesak gadis tersebut, sehingga gadis itu berulang kali harus melompat mundur kesana kemari. Namun, dasarnya gadis itu keras kepala, poh tetap saja sehabis mengelak dia menerjang pula ke arah Kotai. Pertempuran kedua orang itu, yang masing-masing mempergunakan pedang yang hebat, merupakan pertempuran yang berkelanjangan. Telah seratus jurus lebih yang mereka lewatkan dan sejauh itu masih juga belum terlihat ada tanda-tanda bahwa mereka akan menyudahi pertempuran tersebut. Memang Kotai telah mengagumi sekali kecantikan yang dimiliki gadis tersebut, dan juga dia merasa kagum akan kehalusan kulit tubuh gadis tersebut, karena dari itu, dalam keadaan demikian tentu akan membuatka menyesal, jika saja kulit yang begitu halus dan bagus, serta putih menarik, akan terluka oleh hujung pedangnya. Jika memang aku belum merubuhkannya dan membuatnya takluk, gadis tentu tidak mau menyudahi pertempuran ini pikir Kotai. Segera Kotai mengempos semangatnya, ia menambah kekuatan pada tangannya, setiap kali menggerakkan pedangnya, maka dia telah mempergunakan tenaga yang kuat sekali. Dengan demikian, beberapa kali gadis tersebut harus melompat mundur, karena dilihatnya betapapun juga tenaga yang terkandung dalam penyerangan pedang Kotai sangat dasyat sekali. Jika toh gadis itu menangkis, malah tangkisan tersebut akan membuat gadis itu menerima kerugian yang tidak kecil, di samping pedangnya itu akan terpental kena disampok pedang Kotai, kemungkinan kulit telapak tangannya akan terluka lagi, pecah. Disebabkan itulah, maka gadis ini main lompat sana-sini berkelit dengan lincah sekali, karena dia tidak mau mengadu kekerasan. Walaupun mengetahui dirinya masih kalah setingkat dengan Kotai, toh gadis ini tetap tidak mau menyudahi pertempurannya itu. Ia telah menyerang terus-menerus, sambil mencari kesempatan untuk membalas menyerang. Sedangkan Kotai kali ini sudah tidak bertindak tanggung-tanggung, dia juga mengerahkan hawa inti es yang dimilikinya ke ujung pedangnya. Maka setiap kali pedang itu berkelebat menyambar ke arah gadis itu, gadis tersebut merasakan sambaran angin yang dingin sekali. Sengaja Kotai tidak mau menyerang dengan telapak tangannya mempergunakan tenaga inti es, karena sekali saja dia mempergunakan telapak tangannya dengan disertai tenaga inti esnya, tentu gadis itu akan menghadapi bahaya tidak kecil. Di saat itu, pasti sedikitnya gadis itu akan terluka di dalam. Itu pula sebabnya mengapa Kotai hanya mengerahkan tenaga dalamnya pada ujung pedangnya. Dia telah menyerang dengan inti esnya, tetapi hanya mempergunakan sebagian saja. Sekali ini gadis tersebut kaget tidak terkira. Setiap kali pedang Kotai berkelebat di dekatnya dan dia mengelak, maka dia merasakan sambaran angin yang dingin bukan main, sedingin es, membuat dia mengjigil. Semakin lama, semakin sering dia mengelak dan pedang itu semakin cepat menyambar-nyambar kepadanya, maka dia merasakan hawa dingin itu semakin hebat menyerang dirinya, sehingga dia merasakan tubuhnya jadi gemetaran keras sekali. Melihat keadaan demikian sebetulnya Kotai merasa kasihan dan tidak tega untuk menyerang terus gadis itu dengan mempergunakan tenaga inti esnya. Namun dia pun segera berpikir, jika dia tidak mendesak terus gadis itu, agar tak ikut takluk, tentu selanjutnya ia tetap akan menghadapi kesulitan. Itu pula sebabnya pedangnya telah menyambar-nyambar dengan dasyat, serta menimbulkan hawa yang dingin luar biasa. Si gadis merasakan tubuhnya menggigil keras sekali, seperti juga tubuhnya itu diselubungi es yang dingin luar biasa. Semakin kuat gadis itu mengerahkan lewekangnya buat mengadakan perlawanan, maka semakin sulit dia menggerakkan tangannya. Akibat hawa dingin itu gerakannya jadi lebih lambat dan membuat dia pun tidak leluasa dalam menyerang Kotai. Gadis itu semakin penasaran dan marah. Karena dia menduga Kotai mempergunakan semacam ilmu siluman yang sesat. Dia mengeluarkan suara bentakan yang sangat nyaring sekali, kemudian mengempos semangat dan hawa murninya. Namun seketika dia merasakan bahwa hawa dingin yang menyerang dirinya itu semakin hebat, bahkan hawa dingin itu telah membuat gadis tersebut hampir saja menggigil melepaskan cekalan pada pedangnya. Kotai baru saja hendak melompat mundur untuk menyudahi pertempuran tersebut, tiba-tiba terdengar suara yang sabar dan halus. Mengapa tidak membuka kiyo yang hiat? Mengapa tidak menutup imb yang hiat? Mendengar suara itu, muka gadis tersebut berubah girang berseri-seri, dia telah berseru perlahan, suhu. Gadis itu segera mengetahuinya bahwa peringatan itu ditujukan kepadanya. Maka ia menuruti petunjuk tersebut dia membuka kiyo yang hiat dan kemudian menutup imb yang hiat. Benar, mula-mula dia masih merasa serangan hawa dingin itu, tetapi setelah lewat beberapa saat, akhirnya hawa dingin itu mulai berangsur berkurang, seperti juga hawa dingin yang luncur dari ujung pedang kotai, sudah tidak dirasakannya lagi. Dengan demikian, gadis itu bisa bersilap dengan baik kembali, dia telah memutar pedangnya dengan cepat sekali. Malah semangatnya sekarang jadi terbangun semakin kuat karena dia yakin dengan ada suhunya, dia tidak perlu khawatir akan dirubuhkan pemuda yang menjadi lawannya. Orang yang tadi memberikan petunjuk kepada gadis tersebut, perlahan-lahan telah muncul melangkah keluar dari balik sebatang pohon. Dialah seorang wanita berusia 30 tahun lebih, dengan paras yang cantik, pipi yang memerah dan mengenakan pakaian kuning. Sambil keluar, wanita itu telah berkata dengan suara yang tenang sekali. Mengapa harus bertempur sehebat itu? Giyokoa, mengapa tampaknya engkau jadi demikian tidak bisa mengendalikan diri? Apakah memang kalian telah saling kenal satu dengan yang lainnya? Dan juga apakah di antara kalian berdua terdapat permusuhan yang sudah tidak bisa diselesaikan lagi dengan jalan damai? Mendengar teguran dari gurunya, muka Giyokoa berubah merah. Dia pun merasakan bahwa dia telah menyerang dan mendesak pemuda itu keterlaluan, di mana dia juga telah memaksa pemuda itu untuk bertempur dengan dasyat. Padahal memang di antara mereka tidak saling kenal satu dengan yang lainnya, dan juga di antara mereka tidak terdapat permusuhan apapun juga. Terima kasih telah menonton!